Pemirsa saat ini saya sedang berada di aula lantai 2 PKB IDY dalam acara jagungan kultural dengan tema diskusi sistem jaminan kesehatan nasional. Diskusi ini diselenggarakan oleh sekretariat bersama untuk hak kesehatan warga dengan tujuan membangun sistem pengaduan dan juga pemantauan jaminan kesehatan nasional. Pada Jumat 7 Februari 2014 bertempat di aula lantai 2 PKB IDY digelar diskusi jagungan kultural dengan mengangkat tema sistem jaminan kesehatan nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sistem pemantauan pelaksanaan dan sistem pengaduan pelayanan jaminan kesehatan nasional atau JKN di Indonesia. Jadi sejak tanggal 1 Januari 2014 Indonesia sudah melakukan suatu reformasi perubahan dalam kesehatan yaitu dengan jadinya badan penyegara jaminan kesehatan sosial atau BPJS kesehatan. Jadi perubahan ini merupakan reformasi yang luar biasa bahkan kalau ini berhasil akan menjadi salah satu reformasi terbesar di dunia. Bagaimana suatu negara memberikan sistem memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduknya. Jadi asuransi sosial yang sudah kita ambil ini memang sifatnya wajib. Tadi kalau Mas Gamat dari Cerita bagaimana kalau harusnya aset adalah hak sekarang berubah menjadi kewajiban. Memang sistem ini memajibkan untuk seluruh peserta dia menjadi peserta dari BPJS. Kalau cuma satu atau dua orang anggota keluarga 25 ribu per orang itu sepertinya sedikit. Karena misalnya dua orang 50 ribu per bulan begitu ya. Tetapi ketika punya anak dua saja itu kan menjadi 100 ribu per bulan. 100 ribu per bulan itu untuk kebanyakan warga dan negara Indonesia itu masih dipandang berat. Apalagi kalau selama ini sehat-sehat saja sehingga kesadaran untuk berasuransi masih rendah. Itu yang persoalan pertama soal biaya itu. Kemudian persoalan yang lain adalah saat ini kan perlaksanaannya kan masih carut-marut. Rumah sakit pun belum tentu paham betul tentang skema BPJS-JKN itu. Sehingga kemudian masih banyak hal yang perlu dibenahi dan saya kira BPJS harus terbuka untuk menerima banyak masukan dari masyarakat. Kalau saya ditunjukkan ada nggak kira-kira pemaksaan negara terhadap pemerintah dalam ini rumah sakit swasta sehingga kita bisa juga melakukan paling tidak aplikasi. Bagi kita pasien gagal ginjal memang cukup ada yang cukup dimudahkan. Tapi memang ada yang sangat ribet. Ada juga malah yang harus apa ya istilahnya memang mesti nombok lagi dan segala macam ya. Karena yang di cover cuma cuci darahnya toh. Obatnya nggak ada yang di cover obatnya aja, cuci darahnya nggak. Padahal dua-duanya itu memang sangat kami butuhkan untuk penyokong hidup. Semoga BPJS memang solusi yang sangat tepat. Saya Teresia Karninda bersama Juru Kamera Arsita Mega melaporkan untuk PKBI Newsnya.